Berapakah nilai kredit ijazah? Nah ini sangat cerai ditanyakan Karena dengan sistem aturan angka kredit yang baru ini Itu memang berbeda ya Perolehan angka kredit ya Seperti yang kita ketahui bahwa Sekarang ini kan sudah tidak ada lagi dupak ya Tidak ada lagi daftar usul penutapan angka kredit Untuk mendapatkan angka kredit gitu kan Nah angka kredit itu hanya diperoleh dari konversi predikat kinerja Nah apakah hanya itu? Ternyata tidak selain konversi predikat kinerja Ada satu tambahan lagi sumber angka kredit yaitu ijazah Nanti ini yang kita bakas ijazah ya Kalau aturan lama ijazah S2 itu nilainya Nah kalau linier angka kreditnya itu ada 50 Tetapi kalau tidak linier itu angka kreditnya itu kalau tidak salah 10 atau 5 Kalau tidak salah ya Nah kalau yang sekarang itu tidak dibukul rata Linier atau tidak linier nanti tetap dapat angka kredit Cuma nilainya angka kreditnya itu berdasarkan jenjang jabatan Jadi nanti ahli pertama, ahli muda, ahli matia, dan ahli utama itu berbeda-beda angka kreditnya gitu ya Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah 25% dari kebutuhan angka kredit untuk kenaikan satu tingkat kepangkatan ya Misalnya begini, kalau misalkan sekarang kalau 3A itu kan minimal angka kredit 0 Ya kalau dulu kan 100 sekarang 0 ya Ketika ke 3B itu dibutuhkan minimal angka kredit itu adalah 50 ya Maka kalau kita mendapatkan ijazah di posisi kita pangkat golongan 3A Maka dapat 25% dari 50 Berapa? Ya seperempatnya sama dengan 12,5 gitu ya 3A ini adalah ahli pertama gitu ya 3B juga ahli pertama 3B ke 3C nanti sama butuh 50 Seperempatnya juga 12,5 Oke sekarang lanjut ke 3C ya 3C ini disebut dengan ahli muda Nah dari 3C ke 3D itu yang dibutuhkan minimal itu angka kreditnya adalah 100 gitu ya Kalau dapat ijazah maka dapatnya adalah 25% atau seperempat dari 100 berapa? Ya 25 gitu ya Jadi nanti kalau dari 3C kita mendapatkan ijazah maka dapat tambahan angka kredit 25 Nah dari 3D sekarang ke 4A Ya 3D masih juga guru ahli muda tetap juga 100 butuh angka kreditnya ke 4A Ya maka dapat tambahan berapa angka kredit ijazah ya? Ya 25% atau seperempatnya Seperempat dari 100 berapa? Ya 25 gitu ya Oke sekarang kalau ahli mati ya ahli mati itu apa? 4A ya Dari 4A ke 4B misalkan berapa yang dibutuhkan untuk naik pangkat? Dibutuhkan 150 angka kredit minimal Nah berarti berapa seperempatnya atau 25%nya? 37,5 Berarti nanti ijazah ketika posisi 4A itu dapat 37,5 Nah sekarang terakhir yang 4D 4D ini ahli utama ya Dibutuhkan ke 4A itu minimal 200 Berapa seperempatnya atau 25% dari 250 Nah jadi saya rangkum ya Kalau golongan 3A 3B tadi ya itu namanya ahli pertama Dapat 12,5 Kemudian 3C 3D ini disebut ahli muda Dapat 25% 4A 4B 4C disebut ahli mati ya Dapatnya 37,5 Nah kalau yang terakhir ahli utama 4D ya ke 4E itu dapat 50 ya Nah 12,5, 25, 35, 37,5 dan 50 itu sebenarnya itu adalah Koefisien angka kredit tahunan gitu ya Apa artinya kita itu kalau kinerja kita itu baik ya Maka dapat koefisien berapa ya 12,5 kalau ahli pertama 25 kalau ahli muda 37,5 Kalau ahli mati ya 50 kalau ahli utama Nah karena ini merupakan koefisien angka tahunan Itu artinya kalau kita mendapatkan ijazah Itu sama artinya kita dapat bonus 1 tahun gitu ya Jadi normalnya naik pangkat itu kan 4 tahun ya Kalau dapat ijazah maka lebih cepat dari 4 tahun Bisa 3 tahun bisa naik pangkat gitu ya Begini nanti hitungannya Misalkan ya yang gampang misalkan dari 3C ke 3D Itu kan setahun dapat 25 Kalau peridikat kinerja baik 25, 2 tahun dapat 50 ya kan 25, 25 kan Tahun ketiga dapat lagi 25 jadi 75 Tahun ke 4, 25, 25, 25, 25, 25, 24 Dapat serah 100 Jadi 4 tahun bisa naik pangkat Itu kalau kinerjanya baik gitu kan Kalau kinerjanya sangat baik Maka nanti ada tambahan angka kredit gitu ya Nah kalau nanti dapat ijazah kan dapat 25 kan Maka nanti tidak sampai 4 tahun bisa naik pangkat Jadi nanti 3 tahun ya dapat Lebih ada percepatan 1 tahun Bila mendapat ijazah gitu ya Nah inilah aturannya Perolehan angka kredit dari ijazah Baik linier maupun tidak itu mendapatkan angka kredit Sebesar 25% dari kebutuhan angka kredit Untuk kenaikan pangkat Satu tingkat lebih tinggi Atau sama dengan Koefisien kinerja tahunan Atau gampangannya ya Ahli pertama dapat 12,5 gitu ya Ahli muda dapat 25 Ahli media dapat 37,5 Ahli utama dapat 50 Nah ahli pertama Ahli muda Ahli media Ahli utama Kalau masih bingung Cari fiti saya sebelumnya Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya